Halo guys teman-teman Nusa Tenggara Barat Jadi saya sekarang lagi berada di depannya Hotel Santika sama Taman Sangkaryang Dekat juga sama pendoko wali kota Mataram dan kantor wali kota Mataram Dan juga deket dengan kantor gubernur provinsi Nusa Tenggara Barat Nah jadi yang mau saya sampaikan teman-teman semuanya adalah Pertama kita tahu program gubernur MTB itu Itu adalah salah satunya yang sangat digaungkan dari awal menjabat itu adalah Zero Wish Jadi gamblangnya pemahaman kita tentang Zero Wish itu adalah Bagaimana mengelola sampah Bagaimana mengatasi persoalan-persoalan sampah yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat Khususnya di ya yang deket-deket saja yang di kota Mataram Jadi kita bisa lihat sekarang teman-teman itu Ini tempat saya berada sekarang ini Kelihatan sampah Zero Wish banget Zero Wish banget sekarang ini teman-teman ya Jadi saya nggak paham tentang program ini Ini di kota nih Apakah ini berhasil sekali atau bagaimana Sangat berhasil Oh sangat berhasil ya Tuh sampahnya tuh Ini di jalan di tengah kota Dan sangat dekat dengan Sangat dekat dengan kantor gubernur MTB Jadi kita lihat sampah plastiknya luar biasa Ini di padahal ini di taman pinggir jalan ya Jadi taman-taman yang melingkari pohon yang ada di luas jalan ya Ya lumayan, lumayan bersih Ini bungkus rokok kemudian plastik apa Ini baru di hanya secuil saja Jadi teman-teman semuanya saya bingung Apakah ini terjadi karena programnya tidak bisa jalan Atau apa Atau mungkin Teman-teman semua Petugas kebersihannya Tidak ada Atau mungkin dikurangi Atau apalah Jadi saya nggak tahu Jadi apakah Iya Zero wish itu Benar-benar dilakukan Atau bagaimana Atau hanya program Dibuat-buat saja Karena kebetulan memang saya berada di Sangat dekat sekali dengan ini Kantor Wali kota dan kantor gubernur Yang katanya program itu keluar Program itu menjadi salah satu program yang diunggulkan Kata orang-orang Serwisnya Hasilnya juga Sangat diunggulkan Dengan plastik-plastik yang ada ini Jadi bingung kita Jadi NTB ini kan Khususnya Lombok mau dijadikan sebagai salah satu daerah wisata yang Bisa menyamai Bali Bahkan bisa melebihi Bali teman-teman semuanya Cuma saya bingung Ketika melihat sampah seperti ini Maka Apakah iya Para wisata kita ini Akan bisa ditunjang dengan Salah satu Apa namanya Faktor pendukungnya Yaitu kebersihan Kalau seperti ini Oke jadi Bapak Gubernur NTB Dan wakil Ibu wakil gubernur NTB Mungkin Ini nanti mudah-mudahan Ini bisa ditangani Ya zero wisnya itu Maksudnya apa Benar wis Supaya Ini thousands Ini bukan wis Tetapi Ini bukan zero Tetapi thousands Rubbish Bukan zero wis Bingung saya Kemudian di Kalangan hotel ini Teman-teman Ini juga banyak sekali Saya lihat Sampah plastik Ya Apa ini Karena Gardenernya mungkin Tidak ada Atau Apa Atau mungkin Kebijakan-kebijakan Itu mungkin Belum Diterapkan Di sini Atau apa Jadi Itu dia Teman-teman semuanya Nah itu Nah itu yang saya lihat Kirinya Kirinya Pemerintah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang program Zero wis mereka Oke Itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati